Intro Halo, apa kabar anda semua? Ini akhir tahun sudah tinggal menghitung hari ini Kayak judul lagu saja gitu Dan tapi saya bersama dengan Om lagi Dengan Bum Rokiger Om Makan tetap setia menemani anda Ini biasanya memang orang Kalau akhir tahun itu orang Bahas kaledeskop, kaledeskop Bahas siapa saja Men of the year tahun ini dan sebagainya gitu Kalau anda saya minta untuk memilih Men of the year Atau khususnya minister of the year gitu Pilihan siapa Bum Rokiger? Nomor satu Mahfud MD Nomor dua Ibu Risma Wah Risma baru masuk udah langsung ya Terus? Wow, dia langsung Men of the year Women of the year Kalau yang sudah tidak jabat Kayak Terawan Dan Serbunya kita Ya Terawan Gak tahu ya Kita lupa juga tuh Mungkin dia orang baik aja Tapi salah tempat Baru Berapa hari anda sudah lupa Karena memang selama dia menteri Juga kita jalan tahu ada dia gitu ya Wapres sekarang siapa Wapres? Nah itu Saya coba anda kasih Namanya Saya agak Saya ngerisah Jarang ngomong Jadi Jadi saya lupa Kalau jarang ngomong Kalau Bu Risma kan baru dua menit Sudah ngomong terus Berarti kita ingat terus kan Kalau Pak Wapres itu jarang ngomong Namanya suka terlupakan itu Tapi Saran teman-teman Katanya sekarang Kalau mau ketemu Bu Risma Gampang kok Gak perlu ke kantor Mensos gitu katanya Jadi cukup anda pergi Bantaran kali Ke kolom-kolom jembatan gitu Anda bisa ketemu sekarang Sama Bu Risma Wah itu Kenapa Beliau Bu Risma merangkap Gubernur DKI ya Pak? Nah itu dia Sekarang katanya Tergantung Mungkin kalau Gubernur belum Mungkin masih wali kota gitu Karena kemarin kan Beliau sendiri Masih minta merangkap Sebagai wali kota kan Waktu pertama kali menjabat Menyatakan Masih pengen Merangkap wali kota Karena dia ingin Meresmikan jembatan Yang ada air mancurnya Dan museum Atlet gitu Jadi saya kira Yang lebih pas Beliau masih rasa wali kota Ya memang Ibu Risma gak bisa Dilepasin dari Habitat yang Membuat dia nyaman Dan mengekspresikan Seluruh Kejengkelannya Karena Surabaya itu Fit and proper Dengan karakter Ibu Risma Kota yang panas Kota yang Gak perlu Diedit bahasanya Karena memang itu Tanda kesetaraan Segala macam Tapi Jakarta ini Kota yang agak Ajaib Pertama Ada banyak International Community Ada Diplomatic society Banyak Pebisnis Dunia Ibu Risma Tentu harus punya Kapasitas lebih dari Sekedar wali kota Karena mesti berhadapan Dengan masyarakat global Masyarakat internasional Karena itu Tanda dari Jakarta Adalah dia Kota Yang terhubung Secara Global Dengan kota-kota dunia Dan dalam percakapan Isu internasional Jadi Saya kira itu Yang mesti Ibu Risma Mesti punya Buku baru Tentang Jakarta Kalau dia masih Mau blusukan-blusukan Yang saya khawatir Kalau Ibu Risma Tiba-tiba Lupa Bahwa beliau Sudah menjabat Menteri Terus Mengindulai Kemacetan Lalu lintas Jakarta Turun Mengatur Kemacetan Lalu lintas Kayak di Surabaya Saya Bisa Membayangkan Beliau akan Lupa Pekerjaannya Sebagai Menter Sesaking Banyaknya Kemacetan Dimana-mana Ini di Jakarta Yang kuasa Pak Oga Nanti Ibu Risma Ditegur Pak Oga Ini ngapain Mak-mak Ada di sini Agak berat Berat Kalau ditegur Polisi Agak Sungkan Mungkin polisi Menso Semua ditegur Tapi kan Itu Sesuatu Yang Bawaan Orok Dari Ibu Risma Selalu ingin Ngatur Hal yang Konkret Padahal Sebetulnya Menteri itu Dia mengatur Kebijakan Bukan hal Yang ada Di jalan Itu bedanya Wali kota Iya Dimana-mana Wali kota Wali dari Masyarakat Di situ Menteri kan Tidak mewakili Siapa-siapa Jadi dia Mengatur Kebijakan Itu pentingnya Berpikir konseptual Kalau Berpikir kontekstual Itu memang Mesti cari Gorong-gorong Cari Kali yang Kotor Cari Taman yang Rusak Atau Cari Orang yang Lagi bikin Salah Supaya Bisa dimarahin Itu tugas Wali kota Major Begitu kan Tapi Menteri itu Tidak boleh Begitu Menteri itu Di tingkat Abstrak Dia mesti Atur kebijakan Hasilkan Public policy Bukan Ikut Mengatur Publik Itu bedanya Dan Saya kira Sekarang Prioritas Kepulisma itu Bukan melihat Orang di Gorong-gorong Tapi Membereskan Korupsi Yang Itu jauh lebih serius Karena nasib Orang-orang Digorong-gorong Jadi Terkatung-katung Karena korupsi Di kantornya Yang jadi masalah Kan begitu Ya yang Dia mesti Beresin Itu bukan Gorong-gorong Jakarta Tapi Arsip-arsip Di bawah Meja Birokrasi Depsos Itu Koridor-koridor Di Depsos Tempat orang Ngatur-ngatur Transaksi Itu yang Mesti Diberesin Sampai Dikantin Depsos Itu kan Tempat Tuker tambah Korupsi Di situ Itu Saya kira Supaya nanti Kalau ada Pembagian Selimut Selimutnya Dipotong Dua Dilaporin Pada Burisma Ini udah beli Dua selimut Padahal satu selimut Dipotong dua Digunting dua Maklar-maklar Sekitar Depsos Nah itu Tiba Burisma Mesti tahu Begituan Tidak Tadi Anda Menyebut Bahwa Kalau ada Man of the Year Atau Minister Of the Year Itu Pak Mahfud Dasarnya apa Itu Bung Roki Karena Mahfud Yang paling Banyak Membuat Berita Dan Kalau Ukurannya Yang terus-menerus Diserot pers Kan Mahfud Md kan Man of the Year Itu Tidak harus Orang yang Yang paling Benar Orang yang Paling buruk Pun jadi Man of the Year Kan majalah Times Juga suka Begitu kan Hitler pun Menjadi Man of the Year Karena buruknya Mungkin Jadi Prinsipnya Itu Bukan Apa yang Baik Dan apa yang Buruk Tetapi Dia bikin Kontroversi Dan diingat Orang Nah saya kira Pak Mahfud Itu diingat Orang Terus Karena selalu Bikin Prediksi Yang salah Nah itu Sebetulnya Jadi dia Menteri Dengan Prediksi Yang selalu Keliru Tapi Demi itu Dia harus Disebut Sebagai Person of the Year Itu Soalnya Kan Semua Analisis Mahfud Kan Salah Kan Oke Jadi Apalagi Kita Mesti Ucapin Pada Pak Mahfud Mungkin Pak Mahfud Lagi Berupaya Untuk Memperbaiki Di Periode Kedua Tapi Belum Apa-apa Mahfud Ucapin Bahwa Korupsi Di Era Apa Tari Pemberantasan Korupsi Mahfud Ya Pemberantasan Korupsi Itu Ya Apa Judul Satu Baca Sepintas Jadi Beliau itu Membandingkan Bahwa Korupsi Pemberantasan Korupsi Di tahun Pertama Kepemimpinan Firli Dibandingkan Dengan Kepemimpinan Sebelumnya Itu Jauh Lebih Bagus Di Masa Saat Ini Dan Kemudian Ternyata Dibuka Data-datanya Oleh ICW Itu Tidak Seperti Yang Disampaikan Saya Bayangkan Misalnya Kalau Firli Nangkep Bukan Cuman Dua Menteri Separoh Dari Kabinet Maka Dianggap Diri Lebih Bagus Iya Karena Separoh Kabinet Ditangkep Itu Artinya Kabinet Yang Sekarang Itu Lebih Buruk Dari Kabinet Sebelumnya Kan Justru Pak Mahfud Mesti Anggap Buruk Banget Kabinet Kita Ini Kabinet Pak Jokowi Baru Satu Tahun Dua Menteri Ditangkap Kabinet Buruk Bukan KPK Yang Bagus Kabinet Yang Buruk Begitu Cara Melihatnya Kan Baru Satu Tahun Sudah Nangkep Dua Menteri Masa Dibanggain Itu Tentu KPK Yang Bagus Tapi Terhadap Kabinet Yang Buruk Jadi Presiden Jokowi Dalam Satu Tahun Sudah Mengangkat Dua Koruptor Itu Headline Atau Calon Koruptor Yang Kemudian Kita Tau Jadi Koruptor Statementnya Pak Mahfud Ini Harus Dipahami Secara Terbalik Begitu Iya Selalu Mesti Begitu Baca Kekuasaan Kan Kalau Ditulisin Logikanya Firly Akan Jadi Sangat Bermutu Kalau Dia Tangkepin Semua Menteri Itu Bagaimana Logikanya Dalam Perbandingan Kalau Cuma Nangkep Separao Kurang Gitu Jadi Pak Mahfud Kadangkala Kehilangan Sense Of Akademisyen Kehilangan Sense Of Kampus Yang Gak Bisa Melihat Hal Secara Logis Oke Kan Anda Mengenal Cukup Baik Beliau Ini Pak Mahfud Ini Dan Sebenarnya Bagaimana Kita Coba Memahami Orang Seperti Pak Mahfud Itu Karena Kan Kan Begini Kalau Lihat Kemarin Tidak 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 Bagus Begitu Dan Kemudian Oleh Nitrisen Dijadikan Nolok Olo Karena Realitas Terjadi Pemerintahan Itu Tidak Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Mahfud Misalnya Soal Tidak Adil Kan Pak Mahfud Menyatakan Bahwa Keadilan Itu Salah Satu Kalau Sampai Tidak Pemerintah Tidak Adil Itu Akan Roboh Sendi Sendi Sebuah Negara Dan Publik Melihat Itu Yang Terjadi Itu Yang Namanya Dalam Ilmu Jiwa Psikiater Psikiater Itu Namanya Delirium Jadi Mengalami Kebingungan Lalu Kalimatnya Itu Berantakan Jadi Ide yang Satu Membatalkan Ide yang Lain Memori Yang Bagus Dibikin Buruk Oleh Kebutuhan Untuk Pencitraan Untuk Pengabdian Jadi Kekacauan Di dalam Pikiran Sebetulnya Karena Bertabrakan Antara Yang Ideal Dan Yang Real Itu Analisis Psikologinya Begitu Pak Mahfud Ada Disitu Kan Dia Selalu Ingin Menerangkan Secara Konsepsional Secara Konseptual Tapi Dia Tidak Punya Forum Forum Konseptual Itu Ada Di Kampus Nah Karena Dia Tidak Punya Forum Dia Berupaya Untuk Memberitahu Bahwa Dia Masih Exist Sebagai Menteri Tentu Yunto Sebagai Akademisi Jadi Dia Mau Bikin Perimbangan Itu Nanti Orang Nilai Akhirnya Akademis Yang Drop Jadi Jadi Mahfud Jadi Menteri Aja Gak Usah Gabung Gabung Analisis Birokrasi Analisis Akademis Jadi Delirium Nantinya Gitu Positifnya Sebenarnya Pak Mahfud Itu Justru Memberikan Kita Semacam Hins Apa Sebenarnya Yang terjadi Di kabinet Dan Dia Karena Bagaimanapun Beliau Latar belakang Sebagai Seorang Akademisi Tadi Ya Karena Itu Kalau Itu Yang Dimaksud Saya Dorong Supaya Jadi Masyafeli Aja Kan Masyafeli Begitu Masyafeli Itu Membocorkan Keburukan Di dalam Istana Florence Waktu Itu Lalu Dia Tulis Buku Yang Judulnya The Prince Sang Raja Sang Penguasa Jadi Masyafeli Sebetulnya Bagus Karena Dia Membocorkan Keburukan Istana Tapi Orang Tuduh Masyafeli Itu Menghanjurkan Tujuan Menghalangkan Sebuah Membocorkan Capur Ini kan Gak Begitu Sebetulnya Justru Masyafeli Yang Begitu Itu Adanya Istana Jadi Kita Mau Ingat Sebetulnya Pak Mahfud Kalau Begitu Kita Sebut Dia Semacam Nikolo Mahfud Masyafeli Misalnya Supaya Orang Tahu Bahwa Mahfud Berbuat Hal Yang Baik Sebetulnya Jadi Eksplisitkan Soal-soal Begitu Jangan In-between Itu Pers jadi Bingung Dengar Dengar Urayan Pak Mahfud Md Sebagai Profesor Dia mesti Tegas Apakah Dia mengerti Tentang Demokrasi Maka Dia mesti Kasih kritik Walaupun Dia mesti Tutupi Itu Dengan Retorika Tapi Jangan Jangan Bolak Balik Satu Waktu Menganggap Demokrasi Itu Penting Lalu Waktu Yang Lain Menganggap Stabilitas Negara Itu Penting Maka Demokrasi Harus Disingkirkan Itu Inkonsistensinya Itu Sebenarnya Dilema Kekuasaan Atau Dilema Orang Yang Tetap Ingin Berada Dalam Kekuasaan Itu Dilema Orang Yang Ingin Ada Dalam Kekuasaan Tapi Tidak Bisa Maksimal Kan Target Pak Mahfud Kan Wakil Presiden Jadi Tetap Aja Imajinasinya Menjadi Wakil Presiden Tapi Sekarang Sekedar Jadi Menko Kalau Menteri Teknis Mungkin Masih Ada Gunanya Menko Kan Koordinasi Apa Dia Tidak Punya Keunangan Untuk Menghasilkan Kebijakan Di Bidang Teknis Misalnya Pertahanan Keamanan Yaitu Pasti Pak Prabowo Bukan Enganggap Tapi Menilai Yang Tidak Penting Rapat Dengan Menko Karena Kemampuan Prabowo Jauh Di Atas Koronasi Menko Pastikan Demikian Juga Soal Lain Soal Kepolisian Segala Macem Jadi Pak Mahfud Akhirnya Sebenarnya Cuma jadi Jurubicara Istana Aja Sedikit Di Atas Fajur Rahman Kemampuan Untuk Mengucapkan Pikiran Itu Praktis Begitu Pak Mahfud Jadi Jurubicara Bukan Orang Yang Mengkoordinir Departemen Departemen Teknis Di bawahnya Itu Beliau Populer Popularitas Itu Yang Boleh Dia Sandang Sebagai Person Of Year Populer Karena Tadi Penting Ini Anda Menyinggung Soal Itu Banyak Orang Yang Mungkin Enggak Paham Memang Jabatannya Keren Kalau Menko Mengkoordinasikan Para Menteri Menteri Tapi Mereka Tidak Pergang Portofilio Tidak Tidak Bisa Dalam Level Ekskusi Jadi Kalau Bahasanya Pak Dalan Kalau Nyebut Menteri Jadi Pohonnya Tinggi Jadi Buahnya Jarang Begitu Iya Lain dengan Menko Perekonomian Menko Perekonomian Karena Ketua Golkar Dia Punya Kapasitas Untuk Mempengaruhi Opini Dan Kebijakan Di DPR Dia Bisa Paksa Fraksinya Di DPR Untuk Pro Kebijakannya Nah Pak Mahfud Fraksinya Apa Fraksi LSM Dulu Kan Beliau LSM Lalu Jadi Mendua Sebetulnya Kedudukan Menko Dengan Portofilio Yang Besar Yang Megah Begitu Tapi Gak Gak Punya Kemampuan Untuk Eksekusi Itu Bedanya Menko Keamanan Dan Menko Perekonomian Yang Satu Orang Yang Diberi Hadiah Karena Gak Gak Jadi Wapres Kalau Menko Perekonomian Memang Dari Awal Dia Punya Ambisi Untuk Mengatur Karena Dia Gak Gak Lepasin Ketua Golkar Supaya Tetap Powerful Oke Jadi Kalau Gitu Memang Kita Simpulkan Bahwa Person Of The Year Pertama Mahfud MD Kemudian Yang Kedua Bu Risma Karena Terawan Masuk Tetapi Karena Sudah Tidak Jadi Menteri Lagi Dan Kita Sedikit Lupa Jadi Dia Masuk Dalam Kriteria Kita Kali Ini Sebetulnya Calon Person Of The Year Calon Aja Yang Kebetulan Tahun Tahun Sudah Keburu Berakhir Jadi Nggak Nyampe Dokter Terawan Kita Keluarkan dari list Karena Dia Tidak menjabat Sampai akhir tahun Terima kasih Bung Roki Ya Oke Terima kasih Tidak menjabat Terima kasih Tidak menjabat Terima kasih Tidak menjabat Terima kasih Tidak menjabat Tidak menjabat Terima kasih Terima kasih telah menonton!